Intro Setiap kota dipastikan mempunyai kuliner khasnya Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah misalnya Ada kuliner yang sampai saat ini Menjadi kegemaran warga setempat maupun warga Wonosobo yang merantau di luar kota Adalah kuliner Lotek 3 Jaman Seperti apa bentuk dan nikmatnya? Simak liputan berikut ini Intro Kuliner Lotek 3 Jaman Adalah kuliner Lotek Sepintas masakan ini bahan bakunya tak beda jauh dengan masakan pecel Seperti kubis atau kol, kecambah, bayam, atau bisa juga kangkung yang direbus Jika pecel bumbunya sudah disiapkan sebelumnya Kalau Lotek, bumbu dibuat langsung pada saat akan disajikan Cara membuat Lotek sangat mudah dan sederhana Awalnya bumbu kacang yang sudah dicampur dengan gula jawa Dimasukkan ke cobek Digerus menggunakan mutu hingga halus bersama timun muda Selanjutnya sayuran dicampurkan dengan kuah bumbu kental Sebagai santapan siang diberi ketupat dan tahu Maka jadilah Lotek yang siap disajikan Lotek Bujami biasanya lebih mantap dimakan bersama tempe atau tahu kemul Bagi penikmat kuliner, masakan ini mempunyai sensasi rasa yang sangat luar biasa Dengan harga yang terjangkau, pas digantong, enak dirasa Edi seorang jurnalis sudah menjadi pelanggan tetap setiap siang Dan dipastikan makan Lotek Bujami Enaknya Pak, seluruh main cek namanya Kita ada sedikit hari dan makan siang cocok Tempe-nya anggap, sayur-nya juga lengkap Kenapa milih Lotek disini Pak? Ya, ringan-ringan ini cocok Ini kadang berat, kadang kontong sama Sudah berapa lama Pak? Nah ini makan ini Lotek Bujami ini sangat legendaris Berdiri sejak tahun 1965 Dan kini dijajakan oleh generasi ketiga Sejak tahun 1965 Tahun berapa? 1965 Apa aja bu bahan-bahannya bu? Itu kan lodek Sama sayur Itu dulu kan Ibu Oh iya Kita kan tiga Meneruskan Berarti bu generasi keberapa bu? Nah kedua, ini ketiga Anak-anak Lotek tiga jaman Bujami ini Berada di kios kecil di kawasan Brook Menceng, Sumberan, Wonosobo Buka dari pukul 8 sampai jam 15 Saat waktu jam makan siang Dipastikan banyak pengunjung Yang ingin menikmatinya Terlebih jika musim liburan Banyak warga Wonosobo Yang diperantauan Kembali memburu kuliner ini Sambil bernostalgia Dari Wonosobo Bambang Hengki Satelit TV Mewartakan Mewartakan Dari Wonosobo